Yo, satu lagi dari Firebase dengan nama functions. Dengan functions ini kita bisa jalanin fungsi-fungsi backend alias kita seperti punya server tanpa harus memanage server itu sendiri. Nah, jadi kalau yang tadinya kita cuma bilang, wah ini Firebase cuma bisa hosting statis nih walaupun ada databasenya, tenang, ternyata kita juga bisa masang kode server di sini yang nama kategorinya yaitu di bagian functions. Ada di functions sendiri, kalau teman-teman melihat di dokumentasinya di bagian Cloud Functions, teman-teman punya banyak trigger atau functions ini akan dipanggil dalam banyak keadaan. Jadi banyak yang bisa memicu fungsi dari functions-nya. Seperti ketika kita melakukan sesuatu pada databasenya, kita bisa melakukan action pada servernya. Jadi seperti aksi-reaksi kita ngapain di frontend lalu ngapain di backend. Jadi ketika kita ngelakuin sesuatu dengan database, dia akan trigger ke fungsi servernya tergantung kita ngapain di sana. Kalau kita ngelakuin autentikasi, kalau ngelakuin sesuatu dengan storage. Dan yang akan kita lihat di contoh ini adalah ketika kita melakukan HTTP triggers. Seperti ketika kita mengakses browser. Seperti biasa kalau kita masukin URL atau mengakses endpoint-nya melalui Ajax. Misalnya kita bisa melakukan yang namanya HTTP triggers. Jadi kita ngedetect, oh ada yang mengakses URL tertentu, mau metodenya get, pause, put, atau delete. Jadi benar-benar seperti server biasa, kita mau ngapain aja boleh. Kita bisa nyediain respon-nya di sana. Nah, saya akan kasih contoh langsung. Jadi di bagian functions ini, yang pertama saya sudah bikin folder kosong di sini. Kita akan panggil terminalnya. Yang pertama, kita butuh dua hal. Yang pertama untuk hostingnya sendiri kalau teman-teman mau ngeliat di hostingan langsung. Dan yang kedua untuk functions-nya. Hostingnya secara umum kita butuh sih walaupun kita nggak mau nge-hosting. Jadi kita akan inisialisasi dua proyek. Yang pertama, init hostingnya. Firebase init hosting sama seperti ketika kita belajar bikin website statis. Kita pilih proyeknya, saya akan pilih yang first pro di sini. Kita bikin defaultnya semuanya, nanti dia akan loading. Setelah selesai, kita bisa install proyek kedua. Kalau yang pertama tadi Firebase init hosting, sekarang Firebase init functions. Nah, pastiin kalau teman-teman belum nonton video yang pertama, pastiin nonton di sana karena di sana kita lihat juga cara install Firebase tools-nya itu sendiri. Lanjut, Firebase init, spasi functions kita jalankan. Jadi ada dua proyek sekarang. Kita punya yang pertama untuk hostingan statisnya. Dan ini sekarang untuk functions-nya atau untuk backend-nya. Apakah kita mau nginstall npm-nya sekarang? Ya, kita mau nginstall karena kita nginstall node dan yang lain di sini. Saya akan buka sekarang. Folder saya punya dua folder root. Yang pertama public yang berisi statis yang kita generate dari Firebase init hosting. Yang kedua dari Firebase init functions. Di Firebase init functions-nya di sini nanti akan ada package-package yang kita install. Dan yang menarik di sini kita punya file index.javascript. Nah, di sini kita nulis kode node.js-nya. Kalau teman-teman sama sekali belum pernah dengar node.js, nggak ngerti ini apa sih node.js ini? Ngomong apa sih sebenarnya? Node.js ini adalah cara kita menulis javascript dari sisi backend-nya. Jadi seperti PHP untuk ngurusin server, kita pakainya kalau di javascript namanya node.js. Dan kita akan kenalan sama yang namanya framework express. Udah ada tutorialnya kalau teman-teman mau ngedalemin node.js ataupun express-nya. Tapi di sini kita akan pakai syntax express. Ini salah satu framework dari node.js. Jadi kasarnya seperti Laravel di PHP. Lalu satu lagi kita akan pakai template engine yang namanya handlebars. Template engine sendiri ada banyak. Template engine artinya cara kita menghubungkan data dari server untuk dikonsumsi di template HTML-nya nanti. Template engine ini ada banyak banget. Salah satunya handlebars. Jadi ini akan kita install juga di npm-nya. Sebenarnya kita belum melihat langsung sekarang, tapi saya akan install dari sekarang untuk handlebars-nya juga. Jadi kita install express. Oh ya, ngomong-ngomong kita install-nya hati-hatinya di bagian functions-nya. Kita mau nginstall di bagian node modules-nya, bukan di root-nya. Berarti kita cd dulu ke bagian functions. Kita akan install di sini, npm-i doang juga boleh. Kita install express-nya. Lalu kita install handlebars. Dan satu lagi kita butuh yang namanya package consolidate. Consolidate ini dia kayak buat menghubungkan si express sama template engine-nya. Lalu kita spasi dash dash save, s-a-v-e. Klik enter. Nanti dia akan nginstall ketiga package tambahan kita ini. Express, handlebars, dan consolidate biar bisa kita pakai sekarang. Nah, sambil nunggu saya akan uncomment di sini. Udah selesai juga. Kita bisa uncomment. Simpelnya dia nge-export hello world. Jadi kita akan bisa nge-akses si hello world-nya ini tergantung dari request app yang kita bikin di sini. Nah, saya akan bikin simple tampilannya. Semuanya saya bikin variable dulu. Jadi kita punya variable functions. Lalu kita punya untuk variable express-nya. Tentunya kita akan nge-load express-nya. Saya belum akan melihat bagian template-in engine-nya. Saya akan bikin tampilan simple kalau kita mau ngeluarin string aja dulu. Saya akan bikin dari app aja di sini. Kita bikin app.get. Lalu nama URL yang mau kita akses. Anggap yang mau kita akses adalah sekolah coding. Hmm, apa tuh ya sekolah coding? Kayaknya nggak kenal apa tuh sekolah coding. Lanjut. Kita akan jalankan function-nya di sini. Kita terima request. Dan juga bales responnya mau apa. Kita akan respon simple. Cuma ngirim string sekarang. Yo, kita berhasil. Main back end di Firebase. Simple seperti ini aja. Kita install app.get. Sorry, bukan kita install. Tapi kita pakai. Oke, kita export di Hello World. Lalu sekarang di sini kita tinggal masukin konfigurasi app-nya di sini. Jadi nanti teman-teman bisa punya lebih dari satu URL. Tinggal di copy paste seperti ini. Metodenya sekali lagi terserah. Get, post, put, delete. Terserah mau mengakses Firebase database juga bisa di sini. Sama sintaks-nya karena kita juga pakai JavaScript. Nggak ada yang beda. Kita udah export ke Hello World. Sekarang gimana kita akses sebenarnya sih? Kalau kita lihat di bagian hosting-nya kita punya firebase.json di sini. Kalau saya klik firebase.json. Ini seperti konfigurasi dari web server kita. Artinya kita bisa masang kode rewrite rules juga di sini. Jadi saya akan pasang kode rewrite-nya pakai S. Hati-hati. Di rewrite-nya ini saya mau ngasih tahu. Eh, tolong dong rewrite kalau ada user yang mengakses endpoint. Pakai kurung persegi dan kurung biasa. Eh, tolong dong kalau ada user yang mengakses endpoint ini. Saya kasih contoh misalnya di sekolah coding ini. Kita mau ngejalanin function. Nggak pakai S. Nama yang kita export tadi yaitu si Hello World-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang kita akses di sini. Kita mau nge-trigger fungsi function ininya. Nama function-nya. Lalu ketika ada yang mengakses URL ini. Nah, kalau udah siap keduanya kita persiapkan. Kita tes di lokal dulu sebelum di deploy. Firebase serve only, dash dash only. Functions dan juga hosting-nya. Ini buat kita tes di lokal. Nanti dia akan serve di 5000. Kita lihat. Preparing emulate HTTPS function. Yap, ini dia. Function 5000. Ada sedikit warning di sana. Nggak ada masalah. Ini dia. Ini tampilan dari index.html yang ada di bagian status ini. Jadi pada saat kita Firebase ini hosting. Ini yang dia bikinin buat kita. Kalau teman-teman coba ganti di sini pakai tanda seru. Misalnya komplitnya. Kita akan lihat juga. Kalau kita reload di sini ada dua tanda seru. Nah, itu asalnya dari situ. Jadi ini berhubungan sama hostingnya. Nah, sekarang gimana kalau saya pasang sekolah coding di sini. Ini in local UI central in project doesn't exist. Kok dia doesn't exist sih? Kita udah punya app hello. Atau saya harus pakai app sepertinya di sini. Kita tes dulu. Saya akan coba pakai app. Kita coba pakai app di sini. Apa salah nama tadi ya? Sepertinya benar app. Saya coba pakai app lagi. Kita restart server-nya. Karena dia ngeluarin error tadi. Dia nggak mau. Kita tunggu dikit. Sabar ya, sabar. Ini dia. Kita tunggu. Udah muncul. 5000. Kalau saya reload sekarang. Harusnya udah muncul tulisan yang kita send dari backendnya tadi. Ada error sepertinya. Coba kita lihat di sini. Ini apa ya? NoHTTPS function emulated. App.get is not a function. Oh, ya tentu aja. Saya belum pakai metode express-nya itu sendiri. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kita mau manggil si express-nya seperti ini. Ini adalah var express-nya. Jadi dia nggak mengenal metode app.get ini. Karena kita belum menjalanin si express-nya itu sendiri. Saya akan reload lagi ulang. Dengerin nadanya aja ya sambil nunggu. Biar nggak bosen. Kalau nggak suka mohon maaf. Saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Kita tunggu. Ini dia loh kalau 5000. Kita coba percobaan ketiga. 1, 2, 3. Yo. Kita berhasil main backend di Firebase. Saya tepuk tangan sendiri karena sudah error banyak banget. Akhirnya berhasil. Pastiin ngakses halaman statusnya juga bisa. Ngakses backendnya juga nggak ada masalah. Nah sekarang kalau teman-teman punya lebih dari satu halaman. Dan misalnya forum misalnya. Teman-teman nggak mau nulis satu-satu. Tapi cukup tanda bintang. Artinya kita mau ke semua URL. Nah ini tips paling simple. Jadi kita bisa ngakses semuanya. Dan yang kedua saya udah janji. Kita udah nginstall template engine-nya. Tapi belum bener-bener pakai. Sekarang kita coba pakai sistem templating dengan pakai sistem handlebars. Jadi saya akan bikin di sini. Kita load dulu yang pertama. Mungkin di sini. Biar rapi. Far. Consolidate-nya. Consolidate. Kita require si consolidate-nya. Ini buat nyambungin nanti template engine-nya. Jadi secara fungsi backend di Firebase udah selesai. Ini saya cuma mau ngedemo-in gimana. Kalau teman-teman mau ngeakses file HTML sendiri. Atau file yang punya templating engine. Biar kita gampang ngeakses datanya. Saya udah jalanin express-nya. App engine. Di sini kita akan kasih nama HBS buat handlebars-nya. Lalu kita panggil yaitu cons.handlebars. Nanti kalau teman-teman pakai templating engine yang lain. Pastiin di sini beda namanya. Ada beberapa. Ada mustache dan lain-lain. Lalu kita set si view engine-nya di sini. Dengan nama yang barusan. HBS. Dan terakhir kita set. Folder utamanya teman-teman mau ngumpulin filenya di mana. Nah kalau framework sih rata-rata dia naroknya sumber views-nya itu di folder views-nya sendiri. Jadi di root. Tapi bukan root secara umum ya. Di root functions-nya. Di dasar functions ini. Kita akan bikin folder namanya views di sini. Nah di folder views-nya ini kita akan panggil satu fungsi. Misalnya kita kasih nama forum.hbs di sini. Saya akan panggil fungsi HTML biasa. Halo semuanya. Ini template. Nah sebelum kita masuk ke templatenya saya kenalin dulu. Jadi ada banyak template di Express. Cara penggunaannya yang teman-teman baru saja lihat di sini. Kalau di sini dia pakai pack namanya. P-U-G. Yang akan kita lihat di sini adalah Express. Nah teman-teman. Tadi kita sudah nginstall di awal. Pakai NPM. Not package manager. Cara penggunaan detailnya teman-teman bisa lihat di sini. Sekali lagi template engine itu ada banyak. Intinya biar kita bisa pakai sintaks-sintaks seperti ini. Untuk mengakses data dari backend-nya. Itu kegunaan dari handlebar. Dan juga si Express Consolidate tadi. Kalau teman-teman lihat di sini. Nyari Consolidate. Ini dia warningnya. Beberapa template engine. Tidak pakai convention. Makanya kita butuh Consolidate ini. Nah itu keluar dari topik sedikit. Saya akan balik lagi. Gimana kalau kita mau nampilin datanya sekarang. Di app.getforum. Jadi kita sudah akses semuanya. Kalau kita mau ke forum. Sekarang kita tidak mau send datanya langsung. Tapi kita mau ngerender sekarang. Yang akan kita render adalah dari forum. Kalau teman-teman taruh di folder lagi. Pastiin nulis nama foldernya di sana. Kita naruh di forum.hbs. Cantik sekali di sana icon-nya. Forum. Kita akses di sini data-data yang mau kita taruh. Nah pada kasus ini. Teman-teman bisa mengakses dari Firebase. Bisa mengakses dari API lagi. Tapi pada kasus ini saya akan bikin status aja. Biar tidak terlalu ribet. Nah saya akan. Oh ya ini forums bukan blog. Saya akan akses. Naruh nama key-nya forums. Jadi kita bisa akses di sini namanya forums nanti. Biar nggak bingung. Saya bisa aja ngasih namanya nama yang sama. Tapi biar nggak bingung. Saya kasih namanya forum data. Jadi saya akan bikin satu variable lagi di sini. Namanya forum data. Ini anggap aja kita ngambil dari backend. Atau anggap dari data-data Firebase-nya. Saya akan bikin di sini beberapa data. Title. Biar bisa kita coba loop nanti. Jadi ini judul-judul forum-nya. Gimana sih cara mulainya. Ini yang biasa ditanyain di forum. Teman-teman bisa naruh lagi deskripsi di sini. Tapi title udah cukup lah ya buat nge-demoin ini. Title yang kedua. Dua data aja. Bingung nih kan. Saran dong. Saran dong. Saran dong. Pake S atau X. X lah ya. Saran dong. Seperti ini. Kita udah punya dua data. Kita over datanya di sini. Kita lihat apa yang terjadi sekarang. Dot dot dot. Kita emulate lagi servernya. Karena kita ngelakuin perubahan di sini. Kita tes dulu apakah forum-nya berhasil dia akses atau enggak. Kita belum nampilin datanya di sini. Sebenarnya saya agak melakukan kesalahan di sana. Harusnya saya udah sekalian nampilin datanya. Sekolah coding bisa kita akses. Forum. Ini template bisa kita akses. Sekarang tenggung jawab. Gimana cara nampilin datanya. Saya gak hafal sintaks handlebar. Kita lihat di sini. Duh, 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 duh. Cara ngeloop, loop, loop, loop. Kita mau nge-loop data, nge-loop data, nge-loop data. Ini dia. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini yang mau kita loop. Jadi harusnya sih kita bisa mengaksesnya. Kok saya belum lihat ya. Oh ini dia. Kita bisa nge-loopnya pakai metode each di sini. Kita panggil. Metode each-nya saudara-saudara. Kita bungkus di dalam tag ul. Biar lebih rapi. Lalu di dalam tag ul-nya akan kita taruh di dalam tag list. List, 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 list. Ini dia. Oops, maaf. Oh. Sekali lagi. Yap, ini dia. Ini jangan lupa. Templatingnya seperti ini. Dua buka kurung. Jadi each kita mau nge-loop data apa nih. Yang mau kita loop. Namanya, nama key-nya di sini adalah forums. Saya mau nge-loop data forums-nya. Oke bro, kalau gitu kita akan bagian mananya nih yang mau di-loop. Kita akan nge-loop title-nya di sini saudara-saudara. Title kita loop. Ini pastikan nama key yang ada di sini. Kalau enggak dia pastinya error. Kalau enggak ada kesalahan, semoga saya udah bisa ngelihat datanya di sini. Yap. Title. Sekarang dia nge-print title. Ternyata saya baru nge-print text biasa. Yang saya mau print tentunya adalah template-nya. Pastiin teman-teman pakai buka kurung ini. Kalau enggak dia asumsiin itu string biasa. Saya coba sekali lagi. Ho, ho, ho. Satu, dua, tiga. Oh, datanya keluar saudara-saudara. Nah, itu dia cara kita menggabungkan sistem templating atau templating engine ini. Jadi sintaks-sintaksnya ini silahkan dipelajari lagi di handlebar.js. Kayak metode if-else. Nampilin data cuma satu. Nampilin data yang mau di-loop. Nah, yang penting teman-teman tahu oke kita bisa mengakses data-data dari Firebase. Kita udah belajar. Jadi teman-teman bisa mengambil data ini dari data Firebase-nya. Bisa sediain URL yang dinamis yang mau diakses. Bisa masang datanya ngoper ke template engine-nya. Nah, kalau teman-teman misalnya mau pakai CSS, ini teman-teman bisa naruh di CSS-nya di public sini. Jadi nanti dia kayak root, ngambil root biasa di sini. Mungkin disimulasiin aja biar enggak bingung apakah terbukti berhasil. Kita panggil dari CSS, master.css. Saya akan bikin satu folder di sini. CSS. Jadi saya bukan taruh di function-nya, tapi di public-nya. Pastiin dia terkoneksi satu sama lain. Mungkin warnanya aja kali ya yang paling simple. Kita bikin merah. Tapi warna apa nih? Kita enggak spesifik. Kita bilang semua bodinya warna merah. Yang penting gue ngeliat dia berubah. Mari kita lihat apakah ada yang berubah. Saudara-saudara berhasil berubah. Jadi ini dia cara kita kalau memasang aset-aset status lainnya. JavaScript, CSS, atau yang lain-lain. Kita bisa naruh atau ngumpulinnya biar rapi di bagian public-nya. Nggak access-nya di sini bisa tetap dari root. Nah, seperti biasa kalau teman-teman mau nge-deploy. Ini dia. Kita tekan Firebase deploy. Duduk-duduk-duduk-duduk-duduk-duduk. Apa yang terjadi kalau kita deploy? Kita sambil nunggu ya. Nggak apa-apa. Ada rada awkward-awkward dikit. Silahkan teman-teman berdoa. Ini berhasil. Kalau kita nge-deploy. Oh, sepertinya dia sedang jalan. Masih jalan. Masih jalan. Jadi ini karena dia nge-upload. Jadi rada-rada lama ya. Jadi harus bersabar sedikit. Dalam hati teman-teman. Wah, sampai kapan nih? Ini berhasil nggak ya? Nanti udah nunggu lama nggak berhasil lagi. Hosting. Dia sedang prepare teman-teman. Jadi mohon bersabar. Kita ada dua proyek yang dijalankan sekarang. Bukan hosting biasa. Tapi juga ada bagian functions-nya. Dia akan nge-deploy ke bagian awal. Di mana kita milih pada saat kita menjalankan Firebase. Spacy init, spacy hosting. Kita udah belajar gimana kalau teman-teman mau punya beberapa. Semacam beberapa tempat nge-deploy. Jadi misalnya yang satu untuk staging-nya. Yang satu untuk benar-benar live. Yang bisa diakses oleh user. Itu semua bisa kita atur melalui komen-komen lain dari Firebase-nya. Masih may take several minutes. Masih kita tunggu. Mungkin sambil nunggu. All functions deploy successfully. Saya masih berharap. Sebelum saya melakukan hal yang lain. Ini udah selesai. Tapi ternyata belum juga. Satu. Dua. Tiga. Masih belum berhasil bung. Ini dia. Hosting URL-nya. Sudah sampai. Function URL-nya juga. Kita coba akses di sini. Shoot. Shoot. Di sini. Boom. Kita buka. Kita nggak punya di sini. Sepertinya kita harus nge-access URL-nya. Spesifik. Yup. Ini dia. Kita nggak punya root ya. Ini wajar. Error tadi. Kita nggak punya URL-nya. Tapi kita bisa nge-access URL yang udah didefinisiin di sini. Nah. Ini dia. Kita udah ngeliat. Temen-temen harusnya ngeliat perubahan di sini juga. Kalau ngebuka dashboard untuk kedua kalinya. Karena kita udah nge-deploy juga bagian functions-nya. Itu dia seputar functions pada Firebase. Semoga temen-temen tertarik mencoba-coba dan berkarya dengan Firebase. Sampai jumpa di video lainnya.